Kita tidak rela, tidak rida dengan kekafiran, muslim demikian, tidak rida dengan kekafiran dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang beriman. Allah yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan kita muslim wajib benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan, benci kepada itu semua. Dan tidak merasakan manisnya itu semua, manisnya iman kecuali benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Namun kita bukan benci kepada orang yang melakukan hal tersebut, tidak kita benci karena perbuatan yang mereka lakukan. Tetapi kita ingin membuat orang itu kembali mengevakuasi menyelamatkan mereka dari kekafiran. Kenapa kita selamatkan mereka dari kekafiran, kemaksiatan dan kefasikan? Karena kita benci dengan perbuatan mereka, kita selamatkan manusia ini dari kekafiran, dari kefasikan, dari kemaksiatan. Menuju kepada ketaatan. Hakan tak yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Dan kita muslim, kita ingin, kita tidak rela kekafiran memimpin kita. Baik di dalam aturan kenegaraan, ataupun juga kekafiran memimpin kita dalam cara kita berpakaian. Jangankan dalam bernegara, dalam berpakaian pun kita tidak rela kekafiran memimpin kita. Dan kita tidak rela kekafiran memimpin kita di dalam ucapan. Dan tidak rela kekafiran memimpin kita di dalam berpakaian, dalam pemikiran. Dan juga di dalam, kalau kita melakukan pesta, tidak rela kekafiran memimpin kita dalam pesta kita. Apa maksudnya? Jangan kita, oh iya sekarang di masjid, tapi kalau sudah bikin pesta kawinan, ayo campur lelaki, wanita, buka-bukaan aurat. Dengan musik-musik yang diharamkan oleh Allah s.w.t. Mengikuti adatnya Yahudi dan Nasrani. Astagfirullahaladzim. Itu namanya kamu rela dipimpin oleh kekafiran. Dalam pesta perkahiran, dalam berpakaian pun juga, jangan buka-bukaan aurat. Dalam ucapan pun juga, jangan rela ucapan kita dipimpin oleh kekafiran. Kita tidak rela kekafiran memimpin ucapan kita. Ghibah, itu ajaran Islam atau ajaran kafir? Ajaran kafir, bukan ajaran Islam. Mencaci maki, ajaran Islam atau ajaran kafir? Itu ajaran kafir, bukan ajaran Islam. Begitu juga melaknat, itu bukan ajaran Islam, ajaran kafir. Memfitnah, bukan ajaran Islam, ajaran kafir. Membuat orang saling bermusuhan satu sama lain. Bukan ajaran Islam, itu ajaran kafir. Namimah, mengadu domba. Bawa omongan untuk orang menjadi ribut satu sama lain. Ada ajaran, bukan ajaran Islam, itu ajaran kafir. Na'udzubillahimendhalik. Begitu juga mengkafirkan orang, memunafikan orang, mensyiridkan orang. Ada bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, gulli ibadiyah gulul latihiyah ahsad. Katakan kepada hamba-hambaku, berucap dengan ucapan yang terbaik. Itu ajaran Allah. Jalla jalalu wa ta'ala. Anandara Islam, mencoba yang!* Anandara Islam, mencoba yang問